bukan darah dagingnya Tegas mengatakan akan tes DNA jika sudah lahir Tayal keputusan Nino membuat Mama Sarah tercengang Putri kesayangannya mendapat keputusan sama pahitnya dengan Andin Aku benar-benar gak nyangka kejadian yang seperti itu Astagfirullahaladzim Elsa benar-benar perempuan yang mengerikan dia sudah tega membunuh orang itu Ya Allah Astagfirullahaladzim Melangsa Elsa belum usai Setelah kehilangan kepercayaan dan dicap orang-orang tercinta sebagai si Ratu Tega karena menghilangkan Nyawaroy 4 tahun lalu Usai menyaksikan reka ulang pembunuhan yang terjadi di rumahnya Nino memutuskan cerai serta mengembalikan Elsa ke orang tuanya Tak hanya itu Nino yang sejak awal curiga Janin yang dikandung Elsa bukan darah dagingnya Tegas mengatakan akan tes DNA jika sudah lahir Tayal keputusan Nino membuat Mama Sarah tercengang Putri kesayangannya mendapat keputusan sama pahitnya dengan Andin 4 tahun lalu Ditalak dalam kondisi hamil di dalam penjara Aku ingin mengembalikan Elsa ke Papa dan Mama secara baik-baik Nino Tolong jangan tinggalin Elsa Mama moho Kasih kesempatan Elsa Saat ini dia lagi hamil dong Dia hamil anak kalian Soal anak Setelah Elsa melahirkan nanti Aku akan melakukan tes DNA Dan dari sekarang aku akan jatuhkan talak Kamu Akan menceraikan Dua putri Papa Jujur Sakit sekali Ya Nino mungkin berhak untuk bahagia Namun keputusan Nino membuat hati Papa Surya hancur untuk kedua kalinya Oleh menantu yang sama pula Nino Prasetya Padahal sebagai orang tua Papa Surya menaruh harapan Nino berbesar hati memaafkan Elsa Sama seperti halnya dirinya bisa menerima Nino sebagai menantu Setelah apa yang dilakukan terhadap Andin Waktu Andin Tidak bersalah Kamu campakkan dia Kamu buang Seperti sampah yang tidak berguna Setelah habis kamu pakai kamu lempar Dan itu menaruh ruka yang dalam di hati Papa Melihat Elsa yang begitu mencintai kamu Papa mengalah Papa kalahkan rasa itu di hati Papa Dan Papa merestui kalian Tapi tadinya Papa berharap Kamu mau berbesar hati membuka pintu hati kamu Untuk memaafkan Elsa Membuka lembaran baru Namun sepertinya karma sudah tiba bagi Elsa Meski Mama Sarah dan Papa Surya mencoba menahan Nino Agar tidak meninggalkan Elsa Nino tak bergeming Keputusannya ceraikan Elsa tak bisa diganggu gugat Nino langsung menceraikan Elsa di sel penjara Aku datang ke sini Karena aku ingin membicarakan tentang hubungan kita Aku sama sekali sudah tidak bisa sama kamu Elsa Aku ingin rumah tangga kita Selesai sampai di sini Randy John unjuk kebolehannya dalam memasak untuk sang kekasih Glenca Cisara Pria asal Medan itu Seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya merupakan suami idaman Tampak Randy begitu jago meracik ayam yang sudah dibelinya Wah, emangnya Mas Riki Eh, Bang Randy mau masak apa sih? Awas gosong loh ya Ya, biasa begini Ibu-ibu ya Anak kosan Hebat saja Pasti kalau dapet nggak ada Di hidupan kan di kantong saya ada Mariah Glenca Eh Dia kasih selesai banget Hebat-batin Wah, gosong sayang gitu sayang Enggak omot Ya sayang Sen, kenapa Sen? Gosong Sen? Gak fokus Gak fokus gara-gara takut Gimana yang ada di sini? Gosong ya Tuh kan bumbunya gosong Untung bukan ayamnya ya Semangat masak lagi kakak Ini adalah masakan dari Randy John Ayam Sambal Ayam goreng Sambal medan Terima kasih ya Enak banget Mari makan teman-teman Andin, Aldebaran tak bisa menyembunyikan rasa sedih Saat menyaksikan bagaimana detik-detik Roy ditikam Elsa hingga meregang nyawa Bahkan Mama Rosa tak kuasa menahan tangis Saat tahu putra bungsunya meninggal dengan cara yang naas Di tangan Elsa Anindita Roy Apa? Lo Gak bisa saya enaknya sama gue Lo gak bisa Roy Roy, my son Oh my god Roy Mama, Mama Mama harus gue Proses reka ulang pembunuhan Roy di rumah Nino Tidak saja menelanjangi kejahatan Elsa Tapi juga menampar muka Mama Sarah Karena selama ini dialah orang yang telah menutupi kejahatan Elsa Persekongkolan Elsa dan sang Mama terbongkar ketika reka adegan kelima Di mana Elsa terjatuh hingga antingnya lepas Di sinilah Nino sadar bahwa ia selama ini dibohongi ibu mertuanya sendiri Jadi selama ini Mama Sarah membantu Elsa Membohongi soal anting itu Membohongi aku Dan sebenarnya mereka sudah tahu kebenarannya dari lama Ini benar-benar keterhaluan Namun Mama Sarah tetaplah Mama Sarah Meski kebohongannya melindungi Elsa dalam kasus terbunuhnya Roy Ia tetap saja masih ingin putri kesayangannya terhindar dari hukuman Di hadapan keluarga Nino Ia memelas Iba agar Mama Rosa memaafkan Elsa Karena Elsa sudah mengakui kesalahannya Dan sudah mendapatkan hukuman sosial Saat ini Elsa sudah mengakui semua perbuatan ibu Semua orang sudah tahu apa yang dia berbunuh Saya mengharapkan sekali Ibu Rosa benar-benar memaafkan anak saya Ibu Rosa tolong memaafkan Elsa Saya mengerti betul perasaan ibu Sarah Dan saya sudah memaafkan Elsa Tapi proses hukum harus tetap berjalan Lain Mama Sarah, lain Andin Meski ia jadi korban keji kejahatan Elsa Hati Andin tetap berhati emas Setelah menyaksikan reka adegan pembunuhan Roy di rumah Nino Andin menangis sedih dan dihantui rasa bersalah Karena niatnya mempertemukan Roy dan Elsa Justru membuat Roy kehilangan nyawa Setelah aku melihat reka ulangnya itu Aku jadi merasa-merasa Coba aja aku gak sosok untuk menemukan mereka Atau aku gak akan biarin mereka untuk Untuk tinggal berdua aja Coba aja Ada aku disitu Mungkin kejadian juga gak akan kayak gini Kalau udah lega langisnya, udah ya Jangan berajalahin diri sendiri Mungkin kejadian juga hanya banyak katal Terima kasih Terima kasih.